Kita mulai ya, nama barang dulu guys Ini ada keterangan rurus pertama, coba kalian baca Nama barang itu diambil dari tabel barang berdasarkan kode barang Tabel barang yang ini kan? Nah, ini kita akan jadikan patokan untuk pengerjaan di sini, di nama barang VLOOKUP, benar Kenapa VLOOKUP? Karena kebetulan tabel bantu yang kita gunakan ini adalah tabel vertikal ya Oke, ini judulnya di atas, kemudian isinya di bawah Berikutnya, lookup value C5, titik koma dulu ya, baru kita block table array-nya Berikutnya, kunci, baik, kunci F4 ya, atau FN F4 Titik koma lagi, lalu call index 6 Kolom 2 ya, Kak Wahyu, kolom 2 Karena barang ya, ini kode kolom pertama, barang kolom ke 2, betul Titik koma, false ya, false Oke, false Oke, enter Kita coba cek dulu jawabannya apakah benar Sesuai dengan yang ada di tabel bantu Untuk kode barang 102 itu hard disk, benar ya 101 itu keyboard, benar 103-nya monitor, benar Harga satuan Diambil dari tabel barang berdasarkan kode barang, masih sama ya Harga satuan kan dia ada di tabel ini kan Tabel ini, tabel barang juga sama Tapi dia kolomnya yang berbeda Berarti gimana? Kita kopas aja mungkin ya, biar nggak terlalu lama Oke, karena hanya beda di kolom sininya Ya, berarti kita boleh block dulu rumusnya Kita copy rumusnya Kemudian enter dulu Nanti di sini di harga satuan kita double click Kemudian paste ya, ctrl V Nah, di sini kita ganti berapa guys? Kolom ketiga ya, Kak Okta Kolom ketiga benar Kode ini adalah kolom pertama Barang itu adalah kolom kedua Harga kolom ketiga Oke, gampang ya Enter Kemudian kita duplikasi ke bawah Hasilnya akan muncul Berikutnya adalah Apa nih? Harga total ya Harga total ini ketentuannya Jumlah barang dikali dengan harga satuan Sama dengan jumlah barang Dikali bintang ya Bintang harga satuan Betul Oke, baik Betul Jawabannya sudah muncul seperti ini Gampang Nomor empat itu diskon sama dengan Diskon dalam bentuk prosentase Dikali dengan harga total Besarnya diskon diambil dari tabel diskon Ini, tabel diskon ini yang kita jadikan patokan Nanti di sini yang diminta Berarti bukan persen ya Tapi dalam bentuk nominal rupiah Pakai apa? Haluk up ya Haluk up Oke Haluk up Kemudian Acuannya yang mana? Kode ya? Oke Titik koma, baik Blok tabel bantu Baik, saya blok ya Yang di bawah sini tabel diskonnya Kita blok seperti biasa Kunci, baik F4 ya Atau FN F4 Titik koma lagi Baris ke 2 Baris ke 2 Ini ya Kode ini baris pertama Diskon itu baris ke 2 Betul Titik kom lagi Lalu false ya False boleh Nol boleh Gitu ya Coba Sebelum kita kali dengan harga total Kita sesuaikan dengan petunjuk ya Tadi di sini dijelaskan bahwa Diskon itu ya Dalam bentuk persen itu harus dikali dengan harga total Dimana besarnya diskon itu diambil dari tabel diskon Makanya Di ujungnya harus ada perkalian dengan harga totalnya Coba Saya kali Atau jangan dulu dikali ya Kita lihat dulu enter Hasilnya kayak begini Kalau kita nggak kali Kenapa? Karena ini kebetulan modenya sudah mode accounting Ini di atas kalau kalian lihat ya Siapa tahu kalian pernah mengalami hal seperti ini Ini nol semua Kenapa? Karena format selnya dia accounting di atas Nanti kita ganti prosentase Baru dia ubah menjadi persen Karena kebetulan Di tabel bantu di bawah Itu modelnya adalah persen Yang ini persen Nah supaya nanti Modelnya itu Bisa langsung dalam bentuk rupiah Kita kalikan di ujung gitu ya Bintang Lalu kita kali dengan apa? Harga total ya kayaknya Oke baik Enter Nah jawabannya akan muncul dalam bentuk accounting Nah yang berikutnya Adalah pembayaran total Pembayaran total itu harga total Dikurangi diskon Sama dengan harga total ya Lalu tanda strip ya Atau pengurangan Kemudian klik lagi di diskon Sesimpel itu aja kok Sudah oke baik Yuk Kita duplikasi ke bawah Ini dia pembayaran totalnya Gitu ya Coba saya perlihatkan dulu Di bagian bonusnya Bonus khususnya Yang pertama Jika transaksi pembelian dilakukan Sebelum tanggal 10 Juli 2023 Maka mendapatkan bonus sesuai tabel bonus khusus Yang kedua Jika transaksi pembelian dilakukan pada saat dan setelah tanggal 10 Juli 2023 Maka mendapatkan bonus CD blank If ya If Jika Jika apa Jika transaksi pembelian dilakukan sebelum tanggal 10 Juli Berarti apa ini Tanggal beli ya Ah benar Berarti tanggal beli kan Yang ini kan Di atas ini Ya enggak Karena patokannya di bawah ini adalah Transaksi pembelian dilakukan sebelum tanggal 10 Juli Berarti logikal testnya tanggal gitu ya Berikutnya Apa lagi tuh ketentuannya Coba dilihat lagi Jika pembelian dilakukan sebelum tanggal 10 Juli Nah berarti tanggal lebih kecil 10 Juli Begitu ya Ini lebih kecil apa Yang mana Yang ini Ini Oke sudah saya klik Kemudian Jika tanggal pembeliannya lebih kecil dari tanggal belinya di kolom ini Ya betul Yang mana dikasih F4 ke Alza Yang ini ya Selnya Ke Alza tadi minta F4 disini guys Jadi saya tambahkan F4 ya Untuk mengunci Selnya Blok tabel bonus Yang di blok tabel bonus khusus ya Begini Value if true nya isinya hlookup Berarti disini Oke hlookup sudah Sudah saya ikuti Berarti kalau ada hlookup Berarti harus ada lookup value ya Lookup value nya yang mana Nama barang Oke nama barang saya klik ya Nama barang Oke baik Sudah Sudah masuk nama barangnya sebagai lookup value Lalu titik koma Sambung ke table array nya Table array nya tadi sudah kita ambil ya Sudah benar kan Table array nya tadi ada di Table bonus khusus ya Lalu apa lagi berikutnya Titik koma ya Row index 6 Baris keberapa dia Bonusnya 2 ya 2 Oke baik 2 2 2 Oke 2 Setelah row index number Titik koma False ya Atau 0 Oke boleh 0 Oke Masih ada 1 kriteria lagi guys Ini kan baru 1 ini Titik koma apa CD blank Titik kom Tanda petik CD blank Oke baik CD blank Oke begitu saja Kita coba dulu 1 balas kurung Enter dulu Nih jawabannya udah benar ya Wih luar biasa nih kalian nih ya Voucher lembar Nah voucher lembar Coba kita lihat dulu ketentuannya di bawah Jika pembelian di atas 1.500.000 Maka dapat 4 lembar Jika pembelian antara 1.000.000 ke atas Sampai dengan 1.500.000 Maka dapat 3 lembar Jika pembelian antara 5.000.000 ke atas Sampai dengan 1.000.000 Maka dapat 2 lembar Jika pembelian kurang Atau sama dengan 500.000.000 Maka dapat voucher 1 lembar Sama dengan apa ini disini If ya Pembayaran total Oke pembayaran total Kita klik ya Pembayaran total Sudah Lebih besar Ya 1.500.000 Oke Oke sudah Titik koma 4 Begini ya Titik koma Kemudian apalagi Sudah titik koma Jika pembelian antara 1.000.000 ke atas Sampai dengan 1.500.000 Maka dapat 3 lembar Ada 2 Benar nih Kayak ikhlas nih Pakai N Betul Ada 2 ketentuan disitu Selanjutnya apa Pembayaran total di klik Seperti ini Lebih besar 1 Lebih besar 1.000.000 ya Tidik koma Ya titik koma apa Logikal keduanya Coba lihat lagi Sampai dengan 1.500.000 Kalau kita formulakan Itu gimana Harus ada Logikalnya dulu ya Logikalnya itu ada Pembayaran total Jangan lupa Pembayaran totalnya Diklik dulu Baru nanti kita masukkan Simbol penyambungnya Lebih kecil 1.500.000 Begini ya Pakai sama dengan ya Kenapa pakai sama dengan Karena disini ketentuannya Jika pembelian antara 1.000.000 ke atas Sampai dengan 1.500.000 Berarti 1.500.000 termasuk gak? Nah kalau termasuk Berarti harus sama dengan Maka Berarti kita tutup kurung dulu ya Baru Maka berapa tadi? Nah maka 3 lembar kan Dapatnya 3 lembar Berarti disini kita bisa input 3 ya Oke Jika pembelian antara 500.000.000 ke atas Sampai dengan 1.000.000 Maka dapat 2 lembar Jika pembelian kurang Atau sama dengan 500.000.000 Maka dapat Spoucher 1 lembar Oke masih Berarti kita sambung lagi ya Kopas aja rumusnya apa? Oke baik Supaya gak capek ya Titik koma Kita kopas rumusnya If and Karena kan sama ya Karena 2 kondisi Tinggal diganti aja Betul Ini kopas Saya ctrl C Kemudian disini Saya klik lalu ctrl V Nah nanti tinggal diganti aja Bagaimana yang diganti nih? 500.000.000 dan 1.000.000 diganti Berarti yang ini ya Ini diganti dengan berapa 1.000.000-nya? Lebih besar Ya lebih besar apa tadi? Berapa? 500.000 ya 500.000 Maka Lebih kecil Sama dengan 1.000.000 Ini berarti saya ganti disini ya Oke Maka apa? Diganti 2 ya? Oke 2 Vouchernya dia akan dapat 2 lembar Yang terakhir itu adalah Jika pembelian kurang Atau sama dengan 500.000 Maka dapat voucher 1 lembar Langsung aja ya Karena tadi kan kita sudah tes semua kan? Titik koma Titik koma 1 Oke Kita balas kurung sesuai dengan jumlah buka kurungnya 1 2 3 Sudah ya? Oke enter dulu Yeayy Kita balas kurung sesuai dengan jumlah buka kurungnya